Karena begitu banyak teman-teman yang terbantu karena adanya video seri bedak copywriting landing page, kita akan buat lagi pada video ini. Jadi di video ini kita akan membahas gimana caranya atau kita akan bedak copywriting landing page part 3. Jadi kembali lagi bersama saya, Siaw Andreas dari Updata.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Dialog, dan Digital Automation untuk meningkatkan omset bisnismu. Nah, seperti biasa teman-teman, saya akan langsung masuk aja ke layar laptop saya agar tidak membawa waktu untuk penyewasasi. Jadi kita untuk melihat landing page orang-orang, kita akan masuk ke layar laptop saya. Seperti biasa, saya akan mengunjungi ad library dan kita akan mencari iklan-iklan apa yang berselera. Kemarin saya dapat ada request untuk jasa, cuman jasa apa jasanya nggak ditulis, tapi di sini saya coba aja ketik jasa. Dan kita lihat landing page apa yang bisa kita bedah. Pakar? Oke, jasa setup otimasi, oke. Nggak relevan kayaknya, jasa apa ya? Jasa apa nih, teman-teman? Kalau misalkan ada request jasa, ini misalkan. Jasa, oh ini download aplikasi ya. Oke, kita cari yang apa ya, yang bisa mewakili orang-orang kira-kira apa ya? Hmm, 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 hmm. Oh ini mungkin, jasa video animasi dan promosi profesional. Oke, kita akan coba ubah dulu tampilannya ke tampilan ini. Tampilan ini apa? Mobile ya? Yang pertama, teman-teman, kalau saya headline itu akan saya taruh paling atas. Oke, kenapa? Karena yang pertama ini, ini kayaknya menurut saya nggak relevan. Gambar ini. Ya, dengan apa yang teman-teman dikomunikasikan. Kalau menurut saya ini akan space lumayan, kan? Jadi headline, ingat harus teman-teman taruh paling atas. Di bawahnya video boleh. Terus di sini harus ada seti E. Ya, jadi di sini harus ada seti E. Kenapa? Agar orang itu cepat klik. Atau agar orang itu bisa klik halaman teman-teman saat pertama kali membuka. Ya, kenapa? Karena saya ingat namanya konsep above the fold, teman-teman. Jadi pastikan orang itu saat buka halaman landing page, teman-teman, pertama kali mereka langsung tahu ini apa. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua kita lihat. Jasa pembuatan video animasi profesional. Dapatkan video animasi berkonversi terbaik untuk meningkatkan penjualan produk ataupun jasa Anda. Oke. Pastikan video animasi Anda. Kalau ini, menurut saya ini bisa ditaruh di bagian akhir. Kalimat ini ya. Kenapa? Ini jadi penutup, kan? Nah, daripada ini kalau teman-teman lihat, ini kan nggak kelihatan nih. Baca kan ada CTN-nya. Jadi, kalau saya ya, ini taruh paling atas. Ini dibuang. Terus habis itu video boleh sama yang terakhir di kolom poji. Jadi ininya dibuang. Taruh paling bawah. Kalau saya. Berbagai kategori video yang dapat... Agar lebih personal dan persosif, bisa tambahkan subjek. Berbagai kategori video yang dapat Anda pilih. Nah, daripada saya pakai berbagai, dikasih angka juga lebih bagus. Misalkan, lima kategori video yang dapat Anda pilih. Berikut ini adalah beberapa... Terus space-nya ini agak ini ya. Kalau saya sih dijauhin ya space-nya antara ini ya. Berikut ini adalah beberapa kategori video yang dapat Anda pilih di video-video studio. Video animasi, pro-arketing, dan promosi. Oke. Oke. Nah, biasanya teman-teman di bagian sini, itu ada bridge-nya dulu sih. Bridge-nya berupa product identify. Biasanya. Harusnya seperti itu ya. Sehingga orang itu sadar. Apakah mereka itu butuh nggak? Atau video animasi kayak gini. Atau mereka merasa nggak butuh. Pure product identify-nya contohnya kayak gimana, mas? Bisa berupa kayak... Apakah Anda mengalami masalah ini, misalkan. Atau menurut data, video animasi itu dapat meningkatkan konversi berapa kali lipat dibandingkan video pada umumnya. Itu juga bisa banget ditambahkan. Baru dimasukkan berbagai kategori video. Biasanya seperti itu ya. Jadi, ada bridge-nya dulu sebelum kita masuk ke over yang kita ingin tawarkan. Oke. Nah, terus di sini bisa ke call to action lagi nih. Di sini. Call to action bisa muncul beberapa kali. Ini space-nya agak kurang enak. Space-nya juga kurang enak. Dan ini juga, teman-teman. Kalau bisa, pastikan, teman-teman. Satu paragraf itu 2-3 baris aja. Biar lebih gampang dibaca. Karena kalau gini, teman-teman. Ini pasti saya nggak akan dibaca. Kenapa? Karena teksnya terlalu banyak. Oke. Nah, ini yang masuk saya problem identify. Ini yang harusnya di bagian atas nih. Dituker sama ini. Kayaknya ini ketuker deh. Ini yang harusnya di bagian bawah. Bawahnya ini ya. Bawahnya ini. Ini kan yang terlalu banyak define nih. Fakta membuktikan bahwa 90% orang Indonesia lebih memikai. Ini harusnya di atas. Tapi pastikan kalau bisa, by data ya. Sertakan datanya juga boleh. Karena itu lebih persuasif dibandingkan kita hanya bilang fakta membuktikan. Terus ini kalau saya, saya kan ganti ini warna hitam ya. Biar lebih enak dibaca. Ini ada space ya. Ada typo-typo gini. Perhatikan ya, teman-teman ya. Hal-hal yang kecil kayak gini. Terus ini ya. Penggunaan D yang dipisah sama digabung itu juga harus perhatikan. Portfolio hasil kerjasama video selanjutnya yang merupakan. Oke. Oke. Nah ini kan typo-typo gini teman-teman nak perhatikan ya. Nah daripada bilang oleh banyak brand, kalau saya sih kasih angka ya. Kami telah dipercaya oleh, dipercaya 10 plus brand nasional. Itu juga boleh. Ini typo-typo gini perhatikan ya. Oke. Nah terus saya teman-teman, kalau saya, saya untuk testimony, saya kan lebih baik pakai screenshotan WA sih. Dibandingkan kayak sini. Karena kesannya kayak yang gak ada. Ini juga ya. Space-space kayak sini harus diperhatikan teman-teman ya. Jadi gak hanya kita ngomong copywriting teman-teman, tapi dari desain itu juga teman-teman harus perhatikan. Investasi terbaik Anda ada di sini. Investasi terbaik Anda ada di sini. Miliki video animasi di sini, di spasi ya. Miliki video animasi explainer untuk kebutuhan promobis dengan Anda. Kalau saya sih kurang ya. Mungkin kalau saya ya. Tiga pilihan. Tiga penawaran yang bisa Anda pilih. Ini kalau saya seperti ini. Baru dibawanya. Atau ya. Atau ini aja. Dapatkan promo diskon. Hingga 45%. Untuk di sini. Ini gak usah. Ini dibawanya aja. Ini gak usah. Kalau saya ya. Ini gak usah. Langsung aja ini. Terus langsung masuk barat. Ya. Untuk penulisan rupiah teman-teman tidak perlu titik sama titik koma ya. Ini aja. Ini langsung. Persuai KBB. Ya. Oke. 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 Sisanya oke ya. Jadi cukup banyak kalau menurunkan saya untuk perbaikannya. Tapi sekali lagi silahkan disesuaikan ya. Karena kan saya kan gak tahu ya briefnya seperti apa. Saya juga cuma melihat sekilas dari apa yang saya tahu. Dan bukan benar-benar menjeleng-njelengkan juga. Tapi semoga ini bisa menjadi pembelajaran juga buat teman-teman. Sama mungkin teman-teman bisnis lain yang ingin lebih mengoptimalkan copywriting landing page. Dan kurang lebih itu aja teman-teman di video ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Kalau misalkan teman-teman ingin copywriting landing page-nya dibedah. Juga boleh tulis langkomen. Dan pastikan teman-teman subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya. Agar selalu kamu selalu dapatkan informasi terbaru. sebutan digital marketing, digital technology, dan digital automation untuk meningkatkan upside business. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.